Sebanyak 573 personil Polri diterjunkan mengamankan debat pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah di Marina Convention Center, kawasan Pantai Marina, Kota Semarang. Ratusan personil tersebut terdiri dari 343 personil dari Polres Tabes Semarang dan 230 personil dari Polre Jateng yang merupakan bagian dari Satkes Operasi Mantap Prajajandi 2024 dalam rangka pengamanan Pilkada 2024. 573 personil Polri diterjunkan mengamankan debat pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah di Marina Convention Center, kawasan Pantai Marina, Kota Semarang. Kegiatan pengamanan diawali dengan apel persiapan di MCC pada pukul 16 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Dires Narkoba Kombes Anwar Nasir selaku Waka Opsda OMPC 2024. Turut hadir pula sejumlah pejabat kepolisian dari Polda Jawa Tengah dan Polres Tabes Semarang. Dalam arahannya Kombes Pol Anwar Nasir berpesan agar pengamanan dilaksanakan dengan menjunjung netralitas, sikap profesional serta tindakan yang humani. Sebagai bentuk upaya menjaga netralitas terhadap petugas yang berseragam dinas, dirinya turut mengingatkan agar tidak memasuki area gedung MCC. Ataupun berinteraksi langsung dengan para pasangan calon atau pendukung mereka. Sementara itu Kabak Ops Polres Tabes Semarang AKBP Asep Supianto menyebut pihaknya telah menyiapkan 11 pos keamanan di seluruh area sekitar Marina Convention Center. Termasuk pintu masuk, tempat parkir, dan di dalam gedung itu sendiri. Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, kepolisian juga melakukan penyisiran di sekitar lokasi yang melibatkan gegana dari Brimo Polda Jateng dan Unit K9 dari Polres Tabes Semarang. Guna menjamin kelancaran arus lalu lintas kendaraan, pengaturan lalu lintas serta upaya penyekatan juga akan dilakukan di sepanjang ruas jalan menuju dan di sekitar Marina Convention Center. Sejumlah kantong parkir juga disiapkan di PRPP bagi kendaraan pendukung agar tidak terjadi kemacetan di sekitar lokasi kegiatan. Penyekatan ini bertujuan untuk mencegah masuknya pendukung tanpa kartu akses ke area gedung mengingat kapasitas yang terbatas. KPU Provinsi Jawa Tengah selaku penyelenggara acara debat membatasi pendukung yang diperbolehkan masuk ke dalam gedung MCC, yaitu sebanyak 75 orang setiap paslon. Petugas juga melakukan pengawalan terhadap rombongan kendaraan paslon Cagup dan Cawagup yang akan dilakukan oleh Satgas Pamwal VIP, termasuk pengawalan melekat terhadap para paslon Cagup dan Cawagup. Sementara itu, Kabit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengingatkan kepada para pendukung paslon untuk menjaga ketertibaan selama acara debat berlangsung. Hal ini demi tertibnya acara debat sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat yang menyaksikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.